Intro Saudara-saudari Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Lukas bab 2 ayat 41-51 Tiap-tiap tahun pada hari raya pasca orang tua Yesus pergi ke Yerusalem Ketika Yesus telah berumur 12 tahun pergilah mereka ke Yerusalem seperti lajimnya pada hari raya itu Selesai hari-hari perayaan itu ketika mereka berjalan pulang tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya Karena mereka menyangka bahwa Yesus ada di antara orang-orang seperjalanan mereka Berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya lalu baru mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan Karena tidak menemukan dia kembalilah Maria dan Yusuf ke Yerusalem sambil terus mencari dia Sesudah tiga hari mereka menemukan Yesus dalam baik Allah Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka Semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasan dan segala jawab yang diberikannya Ketika Maria dan Yusuf melihat dia tercenganglah mereka Lalu kata ibunya kepada anaknya Nak, mengapa engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau Jawab Yesus kepada mereka Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah bapakku? Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakan Yesus kepada mereka Lalu Yesus pulang bersama-sama mereka ke Nazaret Dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya Demikianlah sabda Tuhan Terpujilah Kristus Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada Jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran wartakabar suka cita Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia Kemarin kita merayakan hati kudus Yesus Yang menyatakan betapa Allah mengasih kita secara utuh Hari ini kita merayakan hati tak bernoda Maria Model yang menginspirasi tentang bagaimana kita sebagai manusia dapat menanggapi kasih Allah Pengalaman Maria dengan Kristus tidak selalu mudah untuk dipahami Kehilangannya dibayat Allah seperti yang ditunjukkan oleh perikob Injil hari ini Memenuhi dirinya dengan kegelisahan yang sangat besar Pengalamannya di Kalvari Menyaksikan putranya ditolak dan disalipkan Memenuhi dirinya dengan kesedihan yang luar biasa Yang biasanya dilambangkan dalam gambar hati tak bernoda Dengan pedang yang menusuk jantung Maria Jalan Tuhan bukanlah jalan kita Bahkan bagi peran Maria yang terberkati Yang telah dipelihara oleh kasih karunia Tuhan Dari dampak dosa asal Tetap setia pada kendak Tuhan dalam hidupnya sangatlah sulit Hal itu berisiko Kadang-kadang meminggungkan Namun melalui semua itu ia terus menambatkan hidupnya dengan teguh dan pasti Di atas fondasi batu karang iman Itulah sebabnya mengapa Elisabeth mengatakan kepada Maria Berbahagialah engkau Hai engkau yang percaya Bahwa apa yang dikatakan Tuhan kepadamu akan terjadi Saudara-saudari Bagaimana kita menanggapi keadaan yang menantang Meminggungkan dan menyakitkan dalam hidup kita Seberapa sehatkah iman kita Visualisasi dari hati tak bernoda Maria Biasanya menunjukkan hatinya yang dikelilingi oleh bunga mawar yang bermekaran Bunga yang sedang mekar terbuka untuk menerima cahaya Dan kehangatan matahari Serta kelembapan hujan yang memberi kehidupan Itulah sebabnya mengapa bunga-bunga seperti itu secara tradisional Melambangkan keterbukaan terhadap rahmat Tuhan Itu adalah salah satu karakteristik khusus Maria Dia penuh dengan rahmat dan tetap terbuka terhadap tindakan Tuhan dalam hidupnya Hal ini terlihat dengan indah dalam baris terakhir dari perkop Injil hari ini Dan ibunya menyimpan segala sesuatu di dalam hatinya Saudara-saudari Menyimpan memiliki konotasi merawat sesuatu dengan penuh perhatian Menjaganya sebagai sesuatu yang berharga Bahkan menghargainya Hati Maria adalah tempat dimana ia melakukan semua hal itu Hati Maria adalah tempat dia berjumpa dengan Allah Merenungkan firman dan tindakan Allah dengan penuh perhatian dan kasih sayang Hatinya seperti tanah yang subur Yang Yesus gambarkan dalam pempaman tentang menabur tanah Yang siap menyambut dan memelihara benih yang Tuhan ingin tanam di sana Maria juga mengajarkan kita tentang mengikuti Allah Maria membagikan kebijaksanaan keibuannya Kita semua harus belajar untuk menjadi kontemplatif Menjaga hati dan pikiran kita tetap terbuka terhadap karya Allah Memberi diri kita waktu untuk menyerap dan diperkaya oleh semua yang dia berikan pada kita Hal ini lebih sulit dilakukan di dunia yang serba cepat, hingar-bingar dan berisik ini Tapi kita harus menghadapi tantangan itu Jika kita ingin kehidupan Kristen kita bertumbuh dan berkembang Bagaimana kita dapat menyediakan waktu dan ruang untuk merenungkan kebaikan dan tindakan Allah dengan tenang Bagaimana kita dapat menjadi lebih kontemplatif bahkan di tengah kesibukan kita Maria tidak hanya mengajar kita dengan memberi contoh bagaimana menjalani kehidupan Kristen Dia juga menemani dan menjadi perantara bagi kita Dia dimaksudkan untuk menjadi kehadiran dalam hidup kita Seperti yang dikatakan oleh katekismus Seorang ibu bagi kita dalam tatanan rahmat Sepanjang sejarah gereja Maria telah membuat kehadirannya terasa dengan pelbagai cara Banyak menampakannya selama berabad-abad Hari-hari raya dalam liturgi Gambar-gambar Maria yang menginspirasi Praktek-praktek devosi seperti rosario Dalam gambar hati tak menoda Kehadiran yang penuh kasih dan rahmat ini Dilambangkan dengan api yang menyala-nyala dari hatinya Allah memberikan Maria kepada kita karena dia tahu bahwa kita akan membutuhkannya Kita tidak menyembah Maria seolah-olah dia adalah semacam dewa Seperti yang dikatakan oleh pelbagai pengkritik agama katolik Sebaliknya kita memandangnya secara rohani Sebagai mercusuar harapan Model kebajikan Dan ibu yang penuh perhatian Kita memandangnya sekarang dalam hidup kita sebagai anak-anak Allah Sama seperti Yesus memandangnya ketika dia masih kecil di Nasaret Setidaknya kita diundang dan dipanggil untuk melakukannya Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua Sabda Allah adalah kebenaran Sabda Allah adalah kehidupan Mari kita mencintainya Mari kita menghayatinya Ya Tuhan yang kumunyakan Sabda Allah adalah kembangnya Sabda Allah adalah kebenaran Sabda Allah adalah kebenaran Sabda Allah adalah kebenaran Sabda Allah adalah kebenaran Sama seperti Yesus memandangnya Mari kita menghayatinya Menghayatinya di dalam hidup kita